Halo cofren, pada sel kali ini di mana terdapat data E0 dari beberapa logam. Kemudian pertanyaannya, reaksi reduksi yang dapat terjadi secara spontan, ingat secara spontan artinya E0 selnya sama dengan plus, hasil E0 selnya adalah positif. Dari 4 reaksi di sini adalah reaksi yang mana saja. Oke, berarti E0 sel rumusnya adalah E0 kapoda dikurangi E0 anoda atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Oke, kita bedas satu persatu dari reaksi 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama reaksi 1, Fe2 plus plus Zn menjadi Fe plus Zn2 plus. Nah, dari Fe2 plus menjadi Fe, biloksnya mengalami penurunan, yang artinya dia mengalami reduksi. Jadi dari suatu ion positif membentuk unsur bebas, dia mengalami reduksi. Sedangkan Zn dari Zn berubah menjadi Zn2 plus, ini mengalami oksidasi. Sehingga E0 selnya sama dengan E0 reduksi, yaitu E0 Fe, dikurangi Zn. E0 yang ion, kation, dikurangi Zn-nya, dikurangi logamnya. Sehingga hasilnya Fe di sini adalah min 0,41, Zn adalah min 0,76. Ingat, min 0,41 dan min 0,76 lebih besar min 0,41. Sehingga ketika besar dikurangi kecil, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua adalah PB2 plus plus Cu menjadi PB plus Cu2 plus. Berarti sama hanya dengan pengerjaan yang tadi, E0 selnya adalah PB dikurangi Cu. Jadi E0 selnya adalah PB dikurangi Cu. PB di sini adalah min 0,13, Cu sendiri adalah plus 0,34. Berarti kecil dikurangi besar, maka hasil E0 selnya nanti adalah negatif. Yang ketiga adalah PB2 plus plus Fe menjadi PB plus Fe2 plus. Berarti sama seperti tadi, E0 selnya adalah PB, E0 PB dikurangi E0 Fe. PB sendiri min 0,13. Kemudian Fe sendiri adalah min 0,41. Jadi min 0, lebih besar PB dibandingkan Fe. Sehingga besar dikurangi kecil, maka hasil E0 selnya nanti adalah positif. Yang terakhir, yang keempat adalah Zn2 plus plus Cu menjadi Zn plus Cu2 plus. Nah, kalau kita perhatikan berarti E0 selnya adalah Zn, E0 Zn dikurangi Cu. Zn di sini min 0,76, Cu sendiri adalah plus 0,34. Berarti lebih kecil Zn dibandingkan Cu. Sehingga kecil dikurangi besar, maka hasil E0 selnya nantinya adalah negatif. Nah, karena pertanyaan tentang yang spontan artinya E0 selnya yang bertanda positif, di sini adalah reaksi ke satu dan reaksi yang ketiga. Berarti jawaban yang paling benar di sini adalah B, jika pernyataan satu dan tiga benar. Oke, kofren. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.